PEMIRSA WAKIL BUPATI SUMEDANG Pemeriksaan atau pemantauan arus transportasi dan migrasi belum efektif. Menurut Erwan Setiawan, ada beragam indikator, diantaranya yakni masih terlihat kendaraan umum dan pribadi dari arah Bandung menuju Semedang yang lolos dari pemantauan petugas. Hal tersebut diakibatkan kurangnya personil di lapangan, serta kekurang pahamannya petugas di lapangan dalam mengambil tindakan. Petugas ikuti apa yang sudah kita tetapkan dalam perpuk maupun handbook penerapan PSBB di Kabupaten Tindang ini. Saya melihat tadi petugas masih agak longgar, nanti saya akan tracking lagi, saya akan berikan arahan lagi supaya lebih tegas. Saya dari kemarin sudah wanti-wanti lebih baik, kita sekarang tegas supaya 14 hari masa PSBB ini betul-betul efektif, betul-betul ada perubahannya dari kemarin. Pemerintah Kabupaten Sumedang selanjutnya akan mengevaluasi hasil temuan di lapangan. Erwan berharap dalam pelaksanaan PSBB, semua kendaraan yang masuk ke wilayah Sumedang diberhentikan untuk diperiksa kondisi penumpang dan pengendaranya sesuai aturan yang sudah diberlakukan. Erwan pun mengatakan bila ada penduduk Sumedang maupun luar Sumedang yang masih nekat mudik, mereka akan dikarantina selama 14 hari dan dilakukan pemeriksaan oleh tim medis yang sudah dipersiapkan.